Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Rizky Ramadhani penyuluh pertanian dari Balai Penyuluhan Pertanian Krian kali ini yaitu pendampingan petani di desa Ponokawan saya di Ponokawan ada laporan petani yang di bawahnya tersebut banjir peruturan pembuangan yang lebih tinggi sehingga alat tidak bisa keluar ini sawahnya banjir masih di desa Ponokawan jadi saya diajak oleh petani untuk mengamati kondisi tanaman ini adalah varietas Inpari 42 juga masih tahan serangan sama penyakit, alhamdulillah tidak ada tikus varietas Inpari 42 atau yang memiliki nama lengkap Inpari 42 agritan GSR adalah hasil penelitian dari Balik Bangtan dan telah dilepas pada tahun 2016 Padi GSR atau Green Super Rice merupakan istilah yang ditujukan untuk varietas padi yang dirancang memiliki daya hasil tinggi baik pada kondisi optimum maupun suboptimum dan memiliki ketahanan terhadap cekaman biotik ataupun abiotik potensi hasil varietas Inpari 42 mencapai 10,58 ton per hektare dengan rata-rata produktivitas 7,11 ton per hektare selain hasilnya tinggi ramah lingkungan varietas ini juga memiliki karakter nasi yang pulen saya coba ukurannya agak rapat sama agak ini kan agak gonggang agak gonggang agak gonggang agak liar liar kotak-kotak terus agak ini agak banyak petani menghitung anakan produktif dari soretas Inpari 42 di lahan beliau Bapak Samsudin petani desa ponokawan 15,14,14,15,19,17,18,19,19,20 ya kurang lebih 25 25 anakan produktif bagaimana perawatan lahan sawah Bapak Samsudin? ikutin terus videonya kanan saya ini pindah tanam umur 20 hari kemudian jarak tanam 25 x 25 3 bibit per lubang kalau yang ini jarak tanam pindah tanam umur 20 hari jarak tanam 25 x 25 jumlah bibit 5 bibit per lubang jadi Bapaknya lebih senang yang ini karena anakannya lebih banyak bawah 20 di atas di atas 15 untuk pindah bibitnya untuk pindah bibit jaraknya segitu dia juga gak boleh terlalu rapat juga gak boleh terlalu renggak kalau terlalu renggak bagus cuma harus ini apa itu tanamnya bibit lebih banyak seperti serang kalau ditanam waktu musim hujan gini itu kebanyakan kalau petaninya kurang geliti itu kebanyakan petaninya itu petaninya itu robok satu nomor dua itu gak bisa buahnya buahnya gak bisa petasnya gak bisa bagus gitu loh tidak bisa mentes petasnya kurang kan kelihatan pari mentes sama enggak kelihatan kalau gak mentes itu kelihatan kurang gini kalau 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 nekuknya ini kurang agak begini berarti kurang batu jadi itu maksudnya adalah jumlah gabah dalam satu malai kalau misalnya memang mentes berarti dia itu semakin melengkung ke bawah semakin merunduk keunggulan lain varietas impari impadua yaitu memiliki rendemen beras yang tinggi butir kapur yang rendah malai relatif lebat dengan posisi di tengah daun bendera yang tegak membuat padi terhindar dari serangan burung beri rekomendasi memberikan bagaimana teknologi terkini saat ini namun kadang-kadang petani ada yang menerima atau adopsi inovasi teknologinya itu ada yang mudah atau ada yang memang masih tidak bisa menerima dan masih mengandalkan memang dulu-dulu saya sudah begini dan susah kalau pertama tanam kan agak layu sudah agak layu dia itu hidup habis hidup agak iju-ju sedikit itu kita pupuk soalnya kalau kita pupuk terlalu awal mati karena apa belum kuat akarnya menerima itu menerima obat kalau misalnya kalau pertama saya pasti biasanya itu kalau yang saya rutin itu orea sama SP kita kasih sedikit sedikit ada skala kemampuan selanjutnya itu habis kita itu habis ini habis bersihkan ini bersihkan terletak dari kita memberikan rumput cepat apa enggak kalau lebih cepat kita mempunyai lebih cepat lagi kalau kita masih ada rumput kita pupuk nanti yang tunggu jenisnya kalau kedua itu perbandingannya itu set ayam set A sama poska terus SP pakai urea sedikit sampai terlalu banyak hijurnya ini uli yang paling belakang ada hijau sedikit enggak apa-apa tapi semuanya harus kuning kalau nunggu tunggu sampai kumpulin semuanya ini nanti rontok mari marilah kita semua menanam padi di sawah kita tanahnya subur penihnya unggul menjadikan negara makhluk ayo ayo bersama bersama bangun pertanian kita ayo ayo melangkah melangkah agar Indonesia semakin jaya sekian wawancara saya dengan petani desa penekawan Pak Samuddin semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salju karbanka di kota panik panik papanik